Ya kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa beredarnya buku pelajaran untuk balita yang diduga mengandung konten LGBT langsung disikapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun sayangnya pihak penerbit mangkir dari panggilan KPAI. Rencananya pihak penerbit akan dipanggil kembali gundang menjelaskan isi materi buku tersebut. Buku yang dimaksud KPAI lantaran diduga mengandung unsur LGBT merupakan buku penunjang pelajaran untuk balita. Dalam materi buku dengan metode bermain sambil belajar tersebut, terdapat kalimat yang menyangkut transceder. Guna mengklarifikasi dan menggali keterangan menyangkut materi buku tersebut, pihak KPAI telah memanggil pihak penerbit. Namun sayangnya pihak tidak memenuhi panggilan KPAI tanpa konfirmasi. Pihak KPAI menemukan kalimat yang ditampilkan dalam buku tersebut diduga kuat mengandung unsur LGBT atau mengkampanyekan LGBT. KPAI akan menggali keterangan penerbit untuk mengklarifikasi isi buku yang dianggap tak patut tersebut. Karena dari kalimat-kalimat yang ditampilkan dalam buku tersebut diduga kuat mengandung unsur LGBT atau secara berani mengkampanyekan LGBT. Sebelumnya KPAI menerima laporan dari masyarakat yang menyebut adanya buku penunjang pelajaran tertiban PW yang diduga mengandung unsur LGBT. Rencananya KPAI akan kembali memanggil pihak penerbit karena buku tersebut dinilai telah kontroversi dan keresahan di kalangan orang tua. Dari Jakarta, Clarissa Eka, Ainyus melaporkan.